Welcome guys, welcome back to Coincoinan, ketemu lagi sama gue Dito, gue hari ini mau ngobrolin tentang Bitcoin nih dan juga cryptocurrency in general Coba kita akan bahas juga tentang makroekonomi, ada interest rate juga, nanti kita lihat Teknikal analisisnya juga dan juga ada berita-berita tentang Apa namanya, bursa kripto Indonesia, gue mau coba tanggepin dan juga mau tanggepin temen-temen ada yang komen tentang Gojek itu beli bursa, itu gak material, nanti coba gue bahas temen-temen Kenapa itu sebenarnya cukup material dan sebenarnya dampaknya itu bukan dari sekarang ya temen-temen Nanti kita akan jelasin kira-kira ekspektasi kita sebenarnya untuk mulai start bull run itu kapan sih Karena kita ngeliat dari si Gojek ini Kayak gitu temen-temen, nanti kita akan bahas Pertama-tama kita mau ngobrolin dulu Bitcoin Temen-temen, aduh ini gue mesti sampein berita buruk banget Dia tembus dari garis ini falling wedge kita Sorry, racing wedge kita yang sebenarnya bearish indicator temen-temen ditembus Yang kita udah antisipasi lama-lama Jadi pertama-tama gini, gue mau ngebahas juga Kapan sih gue akan menjadi bearish banget sama kripto Dan ini gue salah satunya adalah break dari racing wedge ini Dan ini udah terjadi satu Yang mana nanti ada beberapa poin lagi yang pengen gue lihat temen-temen Apabila ini kejadian terutama terkait S&P 500 Ini kalau kejadian ini bisa lanjut turun ke bawah lagi Dan ini juga akan membawa Bitcoin dan cryptocurrency temen-temen Tapi ini belum kejadian Jadi ada beberapa centangan temen-temen Atau ada checklist Yang pertama ini udah kena checklist Dia itu adalah Bitcoin racing wedge-nya udah tembus dari racing wedge-nya dia Ini agak bearish juga temen-temen Tapi gue masih tunggu Masih ekspektasi weekly candle-nya untuk close temen-temen Karena ini multi-year Jadi kalau gue lihat weekly kayaknya lebih wise Kita lihat apakah weekly candle-nya ini bisa balik di atas 20 ribu temen-temen Karena kalau misalnya nggak balik di atas 20 ribu Berarti fix Udah ini bisa dibilang nyebur temen-temen Dan ini bisa jadi start dari bear trend yang berkepanjangan temen-temen Dan ini sekarang gue mau lihat lagi Sebenarnya kemarin kita udah sempat bahas Namanya ada kiss of death sell signal Atau sinyal jual dari ini namanya ciuman mematikan temen-temen Yang pernah kejadian Mungkin ini contoh yang dua terakhir itu 2001 sama 2008 Ini crash yang lumayan abis dari dia break dari putih-putih ini Ini lanjut sebenarnya market capital market sekitar 40%-an turun ke bawah Jadi kalau misalnya ini kejadian lagi Sementara ini kemarin kita udah sempat bahas Ini monthly temen-temen Dan ini kalau kita bahas Kita lihat ini sebenarnya kemarin udah kiss Dan ini kemarin kita udah turun ke bawah Jadi apa sih yang sebenarnya mesti dicapai adalah Yang biru-biru ini temen-temen Yang biru-biru ini adalah 21 IME bulanan Khususnya buat chart bulanan Yang mana abis ditembus dicium temen-temen Yang hijau ini dicium Dicium ini terus turun ke bawah lagi Baru death Kalau deathnya itu adalah setelah kira-kira tembus dari 3600 Mungkin kalau misalnya gue mau agresif sedikit Gue agak-agak close di 3800-3700 Gue akan mungkin udah mulai take profit dari semua crypto-crypto gue Sebagian besar lah Sampai ini untuk dikonfirmasi untuk tembus temen-temen Kalau ini udah tembus menurut gue ini bisa multi-year temen-temen Bisa bertahun-tahun untuk kita krisis atau downtrend Yang pernah kejadian mungkin kalau temen-temen udah hidup di 2001 dan 2008 Ini mungkin dari tembusnya aja masih ada sisa sekitar 7-8 bulan temen-temen Yang ini bahkan sampai setahunan nih temen-temen Jadi kayak gitu ini kalau kita lihat agak-agak beris Kita lihat ini 20 sorry 20 sini 40% ya temen-temen tadi Yang ini 40% juga kalau gak salah Yang 47% Ini lumayan dalam Makanya gue pengen lihat apakah ini bisa bertahan Beberapa poin ini kalau misalnya dia sudah nyemplung Terus dia bisa balik lagi Sebenernya itu jadi reversal bagus banget Tapi sementara ini dia balik lagi temen-temen untuk turun ke bawah Kalau misalnya 3700 ini tembus Kalau lo tanya temen-temen kapan gue sebenernya Jadi ini orang kapan sih berisnya bulis mulu Nah ini kalau lo tanya gue sebenernya Itu sampai dengan 3650 lah untuk ditembus oleh S&P 500 Kalau udah ketembus gue lari temen-temen Kenceng-kencengnya dan gue mungkin akan tunggu Seperti itu sih temen-temen sementara ini Belum kita akan ngobrolin yang lain Ini gue mau ngobrolin masih aman sebenarnya untuk S&P 500 Kita lihat ini untuk bulan ini Bulan yang September-October ini agak-agak goyangannya agak-agak ngeri Temen-temen nanti kita akan bahas lagi Ini Bitcoin checklist yang pertama udah kejadian tembus Kita lihat weekly candle-nya apakah tembus bisa balik atau rebound Sekitar 20 ribu kalau bisa rebound Sebenernya ini gak jadi break ya temen-temen Kita lihat lah ini udah deg-degan banget Gue jujur aja deg-degan juga temen-temen Kita semangat terus Kemudian gue lanjut ini ngobrolin Ethereum Ethereum sekarang ada di 15.15 temen-temen Kemarin waktu gue terakhir bikin video dari sekitaran sini ya Ini ternyata naik ke arah hari yang kita sudah ekspektasi Itu tanggal 6 sampai tanggal 28 Waktu itu adalah kita ngobrolnya adalah FTX itu pernah mau beli Voyager Voyager-nya itu ngumpulin proposal penawaran akuisisi Diundur Dimundurin deadline-nya jadi tanggal 6 sampai tanggal 29 ini Kemudian tanggal Eh sorry Tanggal 6 September Kemudian tanggal 29 itu akan diumumin siapa yang ngebeli temen-temen Jadi ada time frame disinilah Kira-kira kayak gitu sih Ini semoga aja Sebenernya Ethereum lebih cakep lah kelihatannya Oh iya ini gue mau ngobrolin nih Sebenernya beberapa hari ini Ada pump yang mungkin kalau temen-temen udah lihat Ini adalah proof of work mining coin Ada Neoxa, Swap, Ergo, Vero, Flux, Revencoin, Green Ini pada pump semua temen-temen di beberapa hari ini Mungkin watch out, hati-hati Karena bisa jadi ini jadi kayak sell the news temen-temen Apa namanya Jualan lah Kira-kira Ethereum ini namanya Mau merging jadi proof of stake Jadi proof of worknya pada meningkat lah Kira-kira kayak gitu Jadi takutnya ini menjelang-menjelang Ethereum merge ya Mungkin di sekitaran tanggal 15, 12, 13, 14, 15 Sekitaran segitu ya Kalau kata Vitalik 13 sampai 15 September Ini bisa terjadi pump yang berkelanjutan Tapi nanti kalau misalnya setelah Ethereum merge di tanggal 13, 14 atau 15 Di sekitaran tanggal segini Itu bisa dibanting Makanya kita lihat Gue masih berharap sih Sebenernya masih bisa ada pump Si Ethereum dan kawan-kawan Ini di minggu-minggu terakhir ini Orang-orang pada mining Dan ini masih bisa jualan Berita-berita terkait mining gitu temen-temen Tapi kalau kita lihat secara long term Balik lagi Bitcoin Ini kalau misalnya tembus minggu ini Yaudah Yang lain-lainnya juga Gue rasa ikut-ikutan Aduh ini agak-agak suram ya temen-temen Ini kita pantau terus Dengan seksama nih Minggu ini Hari Senin jam 7 pagi Apakah tembus Atau bisa bertengger Di atas 20 ribu temen-temen Kayak gitu sih kira-kira Untuk teknikal analisisnya Ini gue mau ngobrolin apa sih Sebenernya Oh iya ini Sebenernya gini temen-temen Ada beberapa yang gue mau bahas Itu adalah Kayaknya yang jualan beberapa hari ini Adalah miner temen-temen Jadi Kata Dylan Leclerc ini juga Dia bilang Dia bilang Apakah akan Miner margin squeeze Jadi miner-miner itu juga kan Ekspansi bisnisnya itu Menggunakan utang temen-temen Dan sekarang itu Kalau menurut kata Glass note Glass note Itu gue hapus muka gue ya Mana sih Nah iya Ini kalau misalnya gue Lihat ya Ini tuh sebenernya Yang di bawah ini Ini apa sih Yang kuning-kuning ini adalah Pendapatan dari Miner-miner Dan ini pendapatan Miner ini super low banget temen-temen Apa yang terjadi Sebenernya kalau miner ini Pendapatannya sangat rendah Orang-orang yang punya margin Atau Biaya-biaya tetap Atau Utang-utang yang besar Ini akan mati temen-temen Jadi ini ada kemungkinan besar Banyak selling pressure Bitcoin Selling pressure Dari mining-mining Atau miner-miner Bitcoin temen-temen Ini udah kejadian juga Udah kelihatan Dari Ini miner reserve nih Dan ini udah terjadi Penurunan Gila-gilaan temen-temen Dari 1 September ini Sekitar 1,8 juta Jadi sekitaran 1,86 Sekitar 4 ribu Bitcoin Yang dibanting Dijual lah temen-temen Untuk bayar utang Kemungkinan besar sih Seperti itu nih Ini tanggal 1 Sampai tanggal 2 September nih Dan ini makanya Sangat disayangkan Kemungkinan besar Selama Bitcoin ini Pendapatannya masih rendah ya Ini ada kemungkinan besar Banyak Crypto miner Atau Bitcoin miner Yang mati Atau misalnya Terpaksa untuk jual Bitcoin Jadi ada selling pressure lah Sama Bitcoin temen-temen Kayak gitu temen-temen Ini gue mesti perhatiin juga Miner-miner Kemungkinan besar Akan lanjut Untuk beli Sorry Untuk jual Produksinya temen-temen Untuk di Beberapa waktu ke depan Karena harganya Bitcoinnya ini sangat rendah Jadi ini kayak Spiraling Spiral temen-temen Jadi Kita mesti hati-hati Gue masih berharap Bahwa Kalau misalnya nih Harganya seperti ini Ada Kapasitas Hash rate yang turun Atau miner-miner Yang bangkut sih temen-temen Kita lihat aja Beritanya ke depannya Seperti itu Nah ini gue mau ngobrolin Tentang Stepen Stepen ini Kalau temen-temen Wah ini turun Udah 40% Dari yang kemarin Kita udah ngobrolin Gue sih Apa yang gue mesti lakukan Adalah ini Bukan Gue apa yang mesti lakukan Apa yang gue akan lakukan Ini adalah Gue nunggu Kapan sih sebenernya Si GMT itu Akan earningnya Akan dimulai Ya itu adalah Sekitar 96% Nah ini Gue ekspektasi Gue hitung-hitung Sehari itu Ini tuh Nambah 0,2% Atau 0,25% Temen-temen Jadi Mungkin kalau misalnya Gue hitung-hitung Mungkin kalau misalnya Untuk nambah 1% Itu perlu 4 atau 5 hari 5 Kali 4% Mungkin sekitar 20 hari Mungkin Sekitaran tanggal 20an September ini GMT earning ini Akan dimulai Jadi gue akan holding Mungkin Pertengahan Apa namanya Pertengahan Bulan ya Ini GMT ya temen-temen Pertengahan bulan ini Mungkin tanggal minggu depan ya Tanggal 15an 16, 17an Gue akan tetap Akumulasi sedikit-sedikit Untuk averaging down Dari Posisi GMT gue temen-temen Kayak gitu sih Sebenernya gue masih Percaya Bahwa kalau misalnya Gue lihat Kalau misalnya GMT Earning ini bagus ya Ini akan membuat Balance dari Game ini GST dan GMTnya GSTnya akan mungkin Pelan-pelan naik GMTnya juga akan Pelan-pelan naik Dan ini seharusnya GMTnya akan jadi bagus ya Dan seluruh ekosistemnya Jadi bagus menurut gue Jadi seru lagi temen-temen Jadi ini gue masih optimis Sama GMT GST Dan juga Kalau temen-temen nanya Belinya GST apa GMT Gue sih belinya GMT Kayak gitu temen-temen Pokoknya kita lihat Tanggal 20an lah Tanggal 20an September Apakah terjadi GMT Earning Di unlock Kayak gitu gue lihat Gue pantau terus Gue keep holding Mungkin Akhir-akhir bulan Atau pertengahan bulan Gue coba akan beli-beli lagi Untuk averaging Dan posisi gue Kayak gitu sih Rencana gue Kayak gitu temen-temen Oh iya ini ada lagi Beberapa nih Ngobrolin juga tentang Miner ya Ini miner Diserang abis-abisan Ini pullin Pullin itu Pull mining Bitcoin Dan juga Ethereum ya Dan ini gede banget temen-temen Nomor 6 Setau gue ini malah tadinya Nomor 5 nih Karena kasusul ya Turun ya nih Karena dia Ternyata itu Withdraw Bitcoin miningnya Sama Ethereum miningnya Jadi kalau temen-temen Mining Bitcoin Dan Ethereum Itu masuk ke pull dulu Temen-temen Diindapin Sampai saldonya cukup Untuk di withdraw Baru di withdraw temen-temen Dan ini sebenernya Kalau kita lihat Ini dia abis Apa namanya Menahan Withdrawnya dia temen-temen Jadi banyak Miner-miner Yang kabur dari pullin ini Pindah ke pull yang lain Karena sebenernya Dia gak bisa ngambil Hasil miningnya dia Ini menurut gue Agak luar biasa Ini gawat sih temen-temen Ini berarti tandanya Si pull-pull itu Suka mainin Crypto-crypto kita Dan ini kemarin Dia bilang Ada liquidity issue lagi Ini ada-ada aja nih temen-temen Ini menambah Keabsurdan Dari semua kondisi Ini ternyata Sampai pull miner aja Sampai Suspend withdrawalnya dia Ini menurut gue Agak-agak ngeri ya Ini pullin gede banget Nomor 5 terbesar Di dunia temen-temen Ini Di Amerika Tapi setau gue ini orang China nih Dari servernya Kalau gak salah Terus di ban Pindah ke Amerika Kayak gitu sih temen-temen Ini gue mau ngobrolin Lagi-lagi Tadi ngomongin SNP Gue coba mau update Ke temen-temen Tentang Makro ekonomi ini Tentang Bonds Terutama Ini adalah Bonds Harga bonds Turun terus temen-temen Kemarin kita udah bahas TLT Ternyata dia Ambruk dari Resistennya dia 110 Sekarang udah Ke 107 Ini apa yang Menandakan apa sih temen-temen Ini menandakan bahwa Interest rate Akan terus naik Sampai Gak karu-karuan temen-temen Dan ini kalau kita lihat Ini adalah Government yield Jadi kebalikannya ya Kalau temen-temen Gue mungkin recall dikit Kalau temen-temen Gak tahu Bedanya apa sih Bond yield dan Bond price Jadi bond yield itu adalah Imbal hasilnya Kuponnya Yang dihargain Kemudian Harganya Harga bondsnya Adalah harga Pembeliannya Harga pokoknya Jadi kalau misalnya temen-temen Ini harganya turun Berarti Yield yang didapet Itu akan naik Begitu juga Kalau misalnya yield ini naik Berarti sebenarnya Dia beli Harga dengan lebih mahal Jadi Harga bondnya Bakal naik Jadi ini kebalikan Yang saling berhubungan lah Nah dasarnya Harga bond yield ini Akan turun Kemudian Sorry Harga bond akan turun Dan yieldnya akan naik Dan ini kalau kita lihat ya Ini TLT juga udah 20 tahun 20 tahun Treasury bond Ini ETFnya Udah turun lagi Ini Nembus Resisten Eh sorry Nembus support Dan ini kayaknya Kemungkinan turun lagi Dan ini udah kelihatan juga Dari yieldnya Ini kalau temen-temen sadar Ini gue buat garis Panjang banget Ini sepertinya Dia tembus Namanya Bump and run Reversal lagi Temen-temen Ini lead innya Panjang banget Dari tahun 1981 Dari tahun 1981 Kemudian ini ada Bumpnya temen-temen Dan ini kayaknya More reversal Ini target price nya ya Target dari target nya ini Gue Ekspektasi bisa sampai Ke 5,3% Untuk Suku bunga Amerika Temen-temen Ekspektasinya Jadi kalau misalnya temen-temen Nanya Suku bunga Amerika Bisa ke berapa Menurut gue Bisa ke level ke 4% Tapi yieldnya Itu bisa sampai Atau ekspektasi market Itu bisa sampai 5,3% Jadi ini Dari kita 2% Sekarang posisinya 2% Ini ekspektasi Orang udah 3,2% Ini menurut gue Nanti market Akan adjust Mungkin ke 5% Tapi mungkin Fat fund rate nya Akan level Di level Sekitar 4% Ini semua orang Kayaknya ekspektasi Untuk Suku bunga Amerika Akan ke level 4% Dan ini Bone yield nya Mungkin akan sekitar 5% Ini kemungkinan ya Ini gue liat Namanya Bump and run Reversal Ini sebenarnya Bullish ya Untuk yield nya Jadi which is Harga bond nya Akan turun Ini agak-agak Disturbing ya Kemungkinan besar Obligasi bunga-bunganya Pada naik semua Ini gue liat Ini agak Agak mengerikan Dan ini makanya Juga bisa keliatan Dari sini Udah nge-break Dari support Kemudian juga ini Kalau bisa tembus lagi Dari support 3.650 Ini udah Baik-baik teman-teman Mungkin 2022 2023 Udah Agak-agak Gemeter-gemeter Teman-teman Kayak gitu Ini agak bad news ya Gue sampein Sorry banget Tadi kita liat aja Minggu depan ada Inflasi Dan juga Dua minggu lagi Ada The Fed ya Ini Kalau gak salah Kapan sih Ini FOMC meeting Tanggal 22 September Gini teman-teman Ini gue ada Ngobrolin Tentang Bursa Crypto RI Kapan dibuka Gue gak tau sih Ini bukanya kapan Tapi Apa sih yang Sebenernya ini Membuat gue Semangat ya Dan ini bagus Teman-teman Kenapa Karena ini nanti Di bayangan gue ya Bayangan gue Ini bursa Crypto yang dimiliki Oleh negara Indonesia Atau gak Kayak bursa efek itu Bagusnya adalah Melegalisasi Aset-aset digital Dan menurut gue Ini bayangan gue Kedepannya Mungkin secara Perdagangan Gak begitu bagus Tapi menurut gue Ini akan menjadi Permulaan Awal dari Kustodian Atau tempat penyimpanan Aset-aset digital Yang Akan digunakan Untuk Dijaminin Di bank-bank Terutama bank-bank BUMN Jadi bank-bank Nanti kalau misalnya Di hadapan gue Ini ke depan Ini di kepala gue ya Kalau bursa Crypto RI ini Menurut gue Akan dipakai oleh Mandiri Atau BRI Untuk Orang-orang yang Mau minjem Dengan menjaminkan Aset crypto Menurut gue ya Gue gak kebayang Kalau misalnya mereka Mandiri Atau BRI itu Mau Ngegadein Orang-orang mau ngegadein Ke bank-bank BUMN Tapi ngejamininnya Kustodiannya Di Indodax gitu Menurut gue gak make sense Karena BUMN itu kan Mesti Prudent ya Dan ini menurut gue RI Punya bursa crypto Itu akan bisa Membuka Kapabilitas untuk Penitipan aset-aset Atau Ngejaminin aset-aset crypto Temen-temen di bitcoinnya Untuk dijaminin ke Bank-bank BUMN Terutama ya Bank-bank negara Atau bank-bank swasta Nanti juga Mungkin bakal ngikut Temen-temen Menurut gue sih kayak gitu Ini bagus banget Dan ini menjadi Legitimasi Mensahkan lah Karena kalau di luar negeri itu Orang-orang udah pada bisa Ngejaminin kriptonya Temen-temen Di gold mansak Segala macem Udah pada bisa Narik US dollar Sekarang ini Menurut gue nanti Kalau misalnya temen-temen Punya bitcoin Bisa narik Dan ngejaminin Dan duit Bisa dapet US dollar Bukan US dollar Rupiah Di Bank-bank ini Di bank-bank BUMN Menurut gue sih kayak gitu Ini kedepannya Tapi ini Kita lihat dulu ini Kayaknya di ngaret terus ya Temen-temen Mungkin tahun 2022 ini Belum gak bakal kebuka ya Enggak ngerti juga Kita pantau terus Tapi menurut gue Ini positif banget Ini sekarang Gue mau nge-update Tentang Gojek Tokopedia Kemarin gue udah bahas juga Gue ulang lagi sih Kemarin Gue bilang Ini gak begitu Besar Tapi menurut gue Ini besar Tapi belum besar lah Kemarin kita juga udah bahas Sebenernya ini mirip Apa sih namanya Kapan waktu itu Si Gojek Akuisisi Bank Jago Jadi memang Dari dulu tuh Bank Jago itu Dari tahun 2020 ya Tahun 2021 Belinya Baru diimplementasiin Di Gojek itu Mungkin di tahun 2022 Temen-temen Jadi memang Dari mulai akuisisi Sampai dia bisa Diimplementasi itu Ada waktu Satu tahun lah Jadi menurut gue Ini bisa juga Dipake ancer-ancer Kapan sih mulainya Ada bulan lagi Dan si Gotoh ini Ekspektasi CryptoKrid itu Akan naik lagi Ya ini Mungkin juga dari Akusisinya kemarin Bulan Agustus Ya mungkin Mereka itu Ekspekt untuk mulai Dari bulannya itu Dari setelah koreksi Orang-orang Mungkin tahun depan Satu tahun Sampai satu setengah tahun Jadi tahun 2023 Agustus Atau akhir tahun 2023 Kalau menurut gue Temen-temen Kayak gitu temen-temen Ini sih Memang kalau Dibilang bottom Gak persis bottom ya Temen-temen Ada yang bilang Ah ini bukan bottom Kemarin juga lo Salah bang Gitu kan Namanya Ini gak Bukan tepat Banget di bottom-bottom Karena ini proses Akuisisi ini Perusahaan itu Susah temen-temen Bisa 3 bulan 6 bulan Sampai 1 tahun Itu akuisisi gak ada yang Gak ada yang jadi Temen-temen Kadang-kadang Makanya ini Ancer-ancer lah Paling gak untuk Sebenernya sekitaran Sebenernya untuk bottom Dirasa oleh Gotoh Untuk deal dari Crypto Exchange ini Supaya harganya kurang lebih Bisa dibilang Wajar dan murah lah Kira-kira kayak gitu sih temen-temen Gak mungkin kita beli Bitcoin turun disini nih Beli Beli benar-benar Atau gak yang disini nih Waktu covid Wah deal aja langsung disini lah Gak kayak gitu temen-temen Kalau deal Deal perusahaan itu Ya gede Lama 6 bulan Mungkin sekitaran segini lah Di sekitaran-sekitaran sini Kayak gitu temen-temen Mungkin menambah Pandangan aja sih Kayak gitu Untuk sharing-sharing aja Buat hari ini Video gue agak panjang Temen-temen Ngalur ngidul kemana-mana Kalau temen-temen suka nih Please di like dulu Dan jangan lupa Untuk subscribe temen-temen Thank you banget Yang udah support terus Kita mulai lagi Bikin video Tiap hari temen-temen Thank you banget See you next time Temen-temen Bye-bye